Ketika minyaknya masih banyak ya? Iya Pak Biasanya 2 kali penggorengan Pak Kalau kita di hotel itu 2 kali Sudah tidak jadi baru dimasukkan di sini Kenapa dia jadi crispy? Oh crispy ya? Iya Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Pak Ini siapa ini apa? Mas, Abang Bapak gimana nih? Bang Iksan boleh Bang Iksan? Iya Abang ini jualannya apa sih? Ini nasi goreng, mie goreng gitu Pak Nasi goreng, mie goreng? Iya Berarti sudah lama jualan ini ya Abang? Berjalan dari Agustus kurang lebih Agustus? Agustus Pertengahan Agustus 2021 Agustus ya? Ini 2002 23 ya? 23 ya, 2002 Iya Oh berarti baru-baru aja Pak ya? Berarti sebelum-sebelumnya itu kegiatannya apa Pak? Sebelumnya saya bekerja aja Bekerja? Bekerja Iya Ya tapi berhubungan dengan kuliner juga ya Bang Iya betul Biar biasa Abang, kalau bisa punya ide jual nasi goreng Kan banyak tuh pilihan goreng lain Iya Kenapa pilihan nasi goreng? Benar Kenapa saya jualan nasi goreng? Sebenarnya ya Alhamdulillah kalau untuk masakan-masakan lain saya ngerti Kebetulan saya kerjanya di kitchen kan, di dapur kan Oh berarti cipren ini ya? Iya Oh luar biasa Dan kenapa saya milih nasi goreng? Ha? Karena nasi goreng itu dari zaman dulu sampai sekarang tetap ada Nasi goreng dari zaman dulu sampai sekarang tetap ada? Iya, dari zaman kita kecil-kecil gitu loh Mas Iya betul Gak pernah ini Mungkin yang kekinian kan banyak Tapi kan musiman itu Ha? Paling pas rame Seh, satu bulan dua bulan rame Selanjutnya ya udah Sandar-sandar biasa aja ya Ha? Tapi kalau nasi goreng Ya apa? Dari dulu dari kita kecil ya Nasi goreng itu selalu ada di Di mana-mana mana Jamur ya Mas ya Berarti paling simpel ya Iya Nasi goreng Nasi goreng itu kan Waduh Paling nggak ada Jadi istilahnya makanan yang familiar Orang-orang wali kapan Orang Indonesia lah umumnya ya Untuk nasi goreng Pasti keling-keliling Di mana-mana pasti ada nasi goreng Iya Nah kalau nasi goreng bang Sengnya apa sih? Istimewaannya? Gak istimewaannya Ada kelebihan deh pasti ya Saya sih nggak ngerti ya Mas Atau ada pembedaan rasa atau gimana sih? Kat Katanya sih ya Kalau katanya Yang Pernah coba sih katanya Beda sih beda dengan yang lain Dan Ya Alhamdulillah sih responnya Positif sih Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Berarti udah lama memang di dunia perdakuran ini ya bang ya? Udah lama dari tahun 2002 Wih Sampai sekarang ya 2002 saya aktif sampai 2022 Akrab sama kompor udah di bertempat Iya Itu Nah Itu lepas Ini baru coba Bisa sendiri Mas Berarti bukannya dari jam sore bang ya? Sore Biasa kalau memang lebih awal Biasa pada asar itu Sudah saya buka Sampai Sampai Sengah 11 Sampai jam 11 Sudah Alhamdulillah ya Keputup itu nggak? Keputup itu Alhamdulillah abis Oh Alhamdulillah abis Hehehe Hehehe Apa Tapi pernah namanya usaha ya beberapa loni ya Iya Pernah nggak sih rame banget Sampai Alhamdulillah kewalahan Alhamdulillah Kalau kita bilang rame 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 Tapi ya 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 kita jalanin aja Benar 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 Ya Ya mungkin, ya apa ya, ya kita jalanin aja Boleh gak sih, tanya kalau untuk nasi, berapa kilo harusnya berarti kamu? Saya memang gak banyak, katakan saya itu ya 10 kilo setiap hari 10 kilo? 10 kilo, yang penting setiap hari itu habis, setiap hari habis Jadi gak ngisahkan untuk besok, ngisahkan untuk besok, seperti itu Yang mie-nya nih? Mie-nya itu, saya kan mie basah, yang 1 pak 2 kilo ya, itu biasa 5 pak 5 pak, yang warna kuning itu bang ya? Iya Abang, berarti perut prepare itu dari pagi sudah? Ya, pagi itu pulang dari pasar, pagi ke pasar dulu kan, langsung ke sini prepare, sudah selesai Pulang dulu ke rumah, kebetulan kan gak tinggalnya di sini Tinggal di mana bang? Tinggalnya di Minangkabau sana, jalan Minangkabau Jadi siang baru ke sini Prepare ya? Prepare Senjurin deh bang? Berarti yang terjadi semuanya? Sama istri, biasa dibantu sama istri Luar biasa partner ya mas? Iya Abang, kalau di sini berarti ada pesanan juga ya, pesanan-pesanan juga terima ya? Ya? Peran pesan-pesan, orang pesan, orang pesan, orang pesan Luka Lukanya jualnya dikasih barang itu apa sih pak? Awal-awal lukanya nih? Saya ingin tahu nih Lukanya itu Mungkin karena kita, saya partner sama istri Istri kan belum pernah yang kayak gini, kalau saya kan biasa nih di dapur ya Betul Ya mungkin Capek Lebih capek aja istri Lebih capek aja Cuma itu aja ya? Iya Cuma capek ya Ya berhubung kita usaha sendiri, jadi kalau capek ya udah istirahat Oh berarti kalau capek istirahat ya bang ya? Istirahat aja Nasi goreng Bang Iksan Simpel banget ya? Bener sih Nasi goreng itu paling mudah dijual ya bang ya? Iya Karena marketnya sudah ada Betul Tinggal rasanya aja bang ya? Betul Dan paling dominan nih, untuk pembeli itu paling bahagian apa bang? Nasi goreng atau si goreng? Nasi goreng Nasi goreng? Iya Nasi goreng yang mana bang? Nasi goreng seafood sama ikan asin Nasi goreng seafood sama ikan asin? Standar sih sama spesial, tiga itu cukup Cukup dominan Cukup dominan bang Iksan? Sama mie goreng akhir-akhir ini cukup Kencang sih Kencang juga ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti sempat bosan jadi pegawai yang cerita nih bang? Apa gimana nih? Mungkin bahasanya seperti ini Iya Iya Tapi lumayan lama juga bang ya? Lama Lama ya? Belasan tahun di dapur Iya Dan sekarang beradikan diri Berwirausaha Iya Nah Kalau mau tanya nih Lebih enak mana Jualan sendiri nih Iya Ketimbang kerja waktu kemarin itu Kalau sekarang? Untuk saat ini Untuk saat ini saya lebih Enak jualan sendiri Lebih enak jualan sendiri? Iya Tapi ini gak dapet bulanan loh Gajinya atau Bener Memang gak dapet bulanan gajian Seperti itu Bener Tapi Nikmatnya beda mas Nikmatnya apa sih? Bikin tahu nih nikmatnya apa Nikmatnya apa ya? Terus Kalau kita kerja itu Kita gak ada yang ngatur Kalau kita bunuh saya sendiri ya Oke oke Gak ada yang ngatur Gak ada yang ngatur Kita mau capek kita istirahat Kita libur Ya kan? Ya Alhamdulillah Tiap hari kita pasti pegang uang dah Meskipun cuma 2 ribu 3 ribu Pasti kita pegang uang Tapi kalian Iya Bener Insya Allah Ih keren bang Jadi ini bener-bener Dapat pengalaman dari tempat kerja sebelumnya Dan Alhamdulillah sekarang mulai memberanikan diri untuk Iya Perjualan ini bang ya Tapi Ke depan nih bang Kalau misalnya rame banget Iya Ada gak sih plan untuk Ke tempat lain Atau misalnya Memperbesar Kita gak tahu ya ke depannya Ya Insya Allah Memang kalau bencana sih Ya Gak tahu ya mas ya Betul Seolah aku memang Ada rezeki Ya pengen Tempatnya yang lebih besar aja Lebih besar aja Iya Ini kan karena saya kerjain sama istri Pengen Kita perempuan cari pegawai Nambah Karena kalau berdua Cukup capek sih mas Ya Capek tapi Capeknya itu Apa ya Beda ya pak? Beda Sama sebelumnya Kita kerja di Padahal sama-sama kerja loh Iya Ya Rezeki kan sudah ada yang ngatur ya Mas ya Ya Kita percaya aja dah Sama Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Rezeki kita gak akan kemana Begitu Pokoknya setiap dulu ya pak ya Iya Baik 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 Baik